Buntut dari promosi prostitusi bungkus naik, tempat Gria Pijat Hamilton di kebayoran baru ditutup permanen oleh Satpol PP pada hari Senin siang. Gak cuma itu, Gria Pijat ini juga terancam denda dan pidana. Aduh... Emang ada apa sih dengan bungkus naik ini? Kamu gak ingat beritanya? Jadi, bungkus naik ini merupakan promosi prostitusi. Para tamu diperbolehkan mengikuti pesta, di mana bisa melakukan hubungan seks dengan beberapa perempuan yang disediakan penyelenggara. Tapi acaranya batal karena polisi berhasil menangkap 4 orang terkait rencana kegiatan bungkus naik volume 2. Yes, volume 2. Sebelumnya, bungkus naik ini pernah diselenggarakan pada bulan Maret 2022. Anyway, penutupan ini alasannya karena Hamilton sudah melanggar perda dan pergup yang ada. Soal sanksi tindak pidana pelanggaran perda terhadap badan usaha masih didiskusikan dengan Polda Metro Jaya.